Intro Masuk ke tujuan pembelajaran Nah, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan karakteristik negara-negara anggota ASEAN Oke, baik kita langsung saja masuk yang pertama ada negara Thailand Nah, negara Thailand bentuk negaranya monarki konstitusional kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya perdana menteri ibu kotanya bangkok hari kemerdekaannya 5 Desember bahasanya Thailand, mata uangnya bat dan tanggal bergabung dengan ASEAN 8 Agustus 1967 Nah, secara astronomis, Thailand terletak di antara 8 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat pujur timur sampai 106 derajat pujur timur dan dia beriklim tropis Nah, Thailand memiliki topografi yang berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chow Praia Nah, negara yang kedua adalah negara Filipina Bentuk negaranya Republik Presidensial, Kepala Negaranya Presiden, Kepala Pemerintahannya Presiden, Ibu Kota Manila, hari kemerdekaan 12 Juni, bahasanya Filipino atau Tagalog dan Inggris, mata uangnya bat Tanggal bergabung dengan ASEAN 8 Agustus 1967 Secara astronomis, Filipina terletak 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat pujur timur sampai 121 derajat pujur timur Filipina beriklim tropis basah Filipina merupakan negara kepulauan yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif Filipina dilalui oleh deretan pegunungan sirkum pasifik Oke, kita lanjut yang ketiga Negara Indonesia Bentuk negara Republik Presidensial, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah Presiden, Ibu Kotanya Jakarta, Hari Kemerdekaannya 17 Agustus 1945, bahasanya Indonesia, mata uang kita rupiah, dan Tanggal bergabung dengan ASEAN 8 Agustus 1967 Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat pujur timur sampai 141 derajat pujur timur Indonesia beriklim tropis Nah, negara kepulauan terbesar di dunia dan dilentasi oleh Katulistiwa adalah Indonesia Indonesia memiliki relif yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa Baik, negara yang keempat adalah negara Malaysia Bentuk negaranya Monarki Federasi, Kepala Negara Raja, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri, Ibu Kota Kuala Lumpur Hari Kemerdekaan 31 Agustus, Bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil Mata uangnya ringgit, Tanggal bergabung dengan ASEAN 8 Agustus 1967 ASEAN terletak di 1 derjat lintang utara sampai 7 derjat lintang selatan dan 100 derjat bujur timur sampai 120 derjat bujur timur Malaysia beriklim tropis Katulistiwa Lalu, Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawah-rawah serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok Ya, seperti yang kita ketahui negara Malaysia ada berbatasan dengan negara Indonesia secara daratan yang ada di Pulau Kalimantan Oke, baik kita masuk yang kelima negara Singapura Bentuk negara Republik Parlementer Kepala Negara Presiden Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Ibu Kota Singapura Hari Kemerdekaan 9 Agustus Bahasanya Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil Mata uangnya Dollar Singapura Tanggal bergabung dengan ASEAN 8 Agustus 1967 ASEAN terletak Sorry, Singapura terletak di 1 derjat 11 lintang utara sampai 1 derjat 28 derjat lintang utara dan 103 derjat bujur timur sampai 104 derjat bujur timur Nah, Singapura beriklim tropis Lalu, luasnya hampir sama dengan kota Jakarta yaitu 664 km persegi Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan Negara yang ke-6 yaitu Brunei Darussalam Bentuk negara, monarki absolut, kepala negaranya Sultan Kepala Pemerintahannya Perdana Menteri Ibu kotanya Bandar Seri Begawan Hari Kemerdekaan 23 Februari Bahasanya Melayu, Inggris, dan Mandarin Mata uangnya Dolar Brunei Tanggal bergabung dengan ASEAN 7 Januari 1984 ASEAN terletak di 4 derjat lintang utara sampai 6 derjat lintang utara dan 140 derjat 114 derjat bintang bujur timur Sampai 115 derjat bujur timur Brunei Darussalam beriklim tropis katulistiwa Brunei terdiri atas pada 2 wilayah yang terpisah yaitu wilayah barat dan timur Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawar-awang Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat teluk Brunei Jadi secara atlas anak-anak mis masih ada juga yang salah kalau mengatakan Brunei itu berbatasan dengan Indonesia Sementara Brunei itu berbatasan di adaratan itu dengan Malaysia dulu lalu Malaysia dengan Indonesia yang ada di Pulau Kalimantan Nah yang ketujuh negara Vietnam Bentuk negara Republik Sosialis, Kepala Negara Presiden Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Ibu kotanya Hanoi, Hari Kemerdekaannya 2 September Bahasa Vietnam, Mata Uangnya Dong Tanggal bergabung dengan ASEAN adalah 28 Juli 1995 Vietnam terletak di 8 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 104 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur Vietnam bagian utaranya iklimnya sedang sedangkan bagian selatan beriklim tropis Nah secara geografis Vietnam terdiri dari 5 wilayah yaitu daerah Pegunungan Utara lalu Delta Sungai Merah lalu barisan Pegunungan Anam Garis Pesisir Pantai dan Delta Sungai Mekong Baik kita lanjutkan Negara selanjutnya yaitu Negara Laos Bentuk Negara Republik Sosialis Kepala Negara Presiden Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Ibu kotanya Vientin Hari Kemerdekaannya 2 Desember Bahasanya Lao, Perancis dan Inggris Mata Uangnya Kip Tanggal bergabung dengan ASEAN 23 Juli 1997 Laos terletak di 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur Laos beriklim tropis Nah Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah Pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi Negara kesembilan Kamboja Bentuk Negara Monarki Konstitusional Kepala Negaranya Raja Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Ibu kotanya Phnom Pen Hari Kemerdekaannya 9 November Bahasanya Khmer, Perancis dan Inggris Mata Uangnya Riel Tanggal bergabung dengan ASEAN 23 Juli 1997 Kamboja terletak di 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur Kamboja beriklim tropis basah dan kering Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Town Lesap Sebagian-bagian tepi dibentuk oleh daeretan pegunungan negara ini dilalui oleh Das Mekong Sampai sekarang Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja Das itu adalah daerah aliran sungai Oke selanjutnya yang ke 10 Myanmar Bentuk negara, Republik Parlementer, Kepala Negaranya Presiden, Kepala Pemerintahan Presiden, Ibu Kotanya Napi Tio Hari Kemerdekaannya 4 Januari Bahasanya Berumah, Mata Uangnya Kiat dan Tanggal bergabung dengan ASEAN 30 April 1999 Myanmar terletak di 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat pujur timur sampai 101 derajat pujur timur Nah Myanmar beriklim tropis Oke selanjutnya Negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur Nah keduanya berjajar dari utara ke selatan Lalu jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta dan Bukit Cin dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan yang lebat Oke baik anak-anak semuanya inilah dia 10 negara anggota ASEAN Terima kasih Terima kasih